Intro Babak baru kasus Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya Mantan penjabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo bersama istrinya Ernie Meketorondek didakwa telah menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah Uang belasan miliar rupiah yang diterima Rafael Alun dan istrinya itu disebut berasal dari sejumlah wajib pajak Menurut Jaksa KPK, gratifikasi untuk Rafael Alun dan istrinya tersebut diterima secara bertahap sejak 15 Mei 2002 sampai Maret 2013 Jaksa membeberkan gratifikasi tersebut diterima Rafael Alun melalui sejumlah perusahaan Antara lain PT Arta Mega Eka Dana atau Army, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo Jaksa merinci gratifikasi yang diterima Rafael Alun melalui PT Arta Mega Eka Dana sonilai total 12,802,566,963 rupiah Penerimaan tersebut diperoleh dalam kurun waktu 15 Mei 2002 sampai dengan 30 Desember 2009 Kemudian penerimaan dari wajib pajak melalui PT Cubes Consulting senilai Rp4.443.302.671 rupiah Gratifikasi itu diterima Rafael Alun dari 2010 sampai 2011 Lalu penerimaan dari wajib pajak PT Cahaya Kalbar pada Juli 2010 senilai total Rp6.000.000 rupiah Penerimaan itu diselamarkan dalam bentuk pembelian tanah dan bangunan di perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1-Kav 112, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Pembelian tanah dan bangunan dilakukan melalui Jinawati selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Cahaya Kalbar Yang merupakan salah satu perusahaan dari Wilmar Group Yang menjadi wajib pajak pada kantor pusat Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Selanjutnya penerimaan dari wajib pajak PT Krishna Bali Internasional Kargo senilai Rp2.000.000 rupiah Pada Maret 2013, uang tersebut diterima Rafael Alun dari anak Agunggu Rahmaendra selaku Direktur PT Krishna Group Jaksa menyebut penerimaan gratifikasi tersebut ada hubungannya dengan jabatannya selaku pegawai negeri Direkturat Jenderal Pajak Lalu yang khusus diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meketorondek adalah 16,64 miliar rupiah lebih atau tepatnya 16,644,806,137 rupiah Terpisah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan pihaknya pasti menindaklanjuti segala informasi terkait istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Ernie Meketorondek yang disebut ikut menerima gratifikasi suaminya Firly menyampaikan mereka akan melakukan penyelidikan untuk mencari apakah betul ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ernie atau tidak Juga benar KPK akan menaikkan penyelidikan ke tahap penyelidikan Terima kasih telah menonton!